Selamat malam sekali lagi untuk semua hamba Tuhan, penatua, diaken, dan jemaat KKIM-KIM Tong Bandung dan juga rekan-rekan undangan yang mungkin mengikuti. Saya akan share screen. Setelah kita akan memulai tema ini ya, merupakan lanjutan dari tema minggu lalu tentang surga. Hari ini kita akan membahas tentang neraka. Nah pembahasan tentang neraka ini saudara, sesuatu yang mungkin lebih sulit untuk diterima, dimengerti daripada kita membahas tentang surga ya. Namun sebelum membahas itu, saya akan mengajak kita untuk merenungkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa tema tentang neraka, pembicaraan tentang neraka ini adalah sesuatu hal yang sekarang itu telah terabaikan ya. Sesuatu doktrin yang telah terkubur di dalam gereja dan tidak pernah lagi digobris, bahkan aris tidak pernah dikotbahkan lagi. Saya setuju saudara dengan satu statement dari seorang teolog yang bernama John Walford ya. John Walford mengatakan, kebanyakan orang Kristen mempunyai problem dengan konsep penghukuman yang kekal ya. Di dalam studi-studi mereka tentang Alkitab, mereka telah diajarkan dari atas mimbar tentang juru selamat yang mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Ia bangkit lagi, ia memberikan anugerah dan pengampunan bagi yang percaya kepada dia. Tetapi banyak orang Kristen, banyak orang Kristen mendengar kotbah seperti ini ratusan kali di dalam sepanjang hidup mereka. Nah saudara perhatikan, kata yang saya garis bawah ini menjadi satu teguran bagi kita ya. Sebaliknya mereka, yaitu jemaat, mungkin seumur hidupnya mereka tidak pernah mendengar kotbah tentang neraka. Ya saya mengaminkan perkataan dari John Walford ini, di dalam sepanjang usia pelayanan saya tidak ada gereja satu kalipun ya. Seingat saya ada satu, hanya ada satu gereja yang memberikan kesempatan berkotbah tentang neraka, saudara. Nah saudara, realitas ini itu berbanding terbalik dengan kondisi di gereja-gereja tertentu, di luar gereja Injili, gereja Mandarin, saudara. Karena saya melihat banyak justru kebalikannya adalah ada hamba-hamba Tuhan tertentu, dari gereja-gereja tertentu, yang justru menjadikan neraka ini sebagai nilai jual di dalam kotbah-kotbah mereka. Jadi sesuatu yang disodorkan, kesaksian-kesaksian tentang neraka dan sebagainya, yang justru akhirnya menjadi fokus utama di dalam banyak pelayanan dan kotbah. Ketemu Yesus lah, ketemu setan lah, macam-macam dan sebagainya. Saudara-saudara, ini ya sesuatu realitas ya, yang terabaikan. Bahwa memang Alkitab ini berbicara tentang neraka, tetapi seringkali kita tidak pernah menyinggung dan menggobrisnya. Nah, si S. Lewis itu saudara di dalam satu bukunya, The Great Divorce, itu mengatakan satu kalimat yang juga menarik ya, tidak ada doktrin ya di dalam Alkitab. Lewis mengatakan, yang ingin saya buang, yang ingin saya hapus, daripada selain doktrin neraka ini. Jika saya memiliki kemampuan atau memiliki kuasa untuk melakukannya, tetapi neraka atau konsep tentang neraka ini memiliki dukungan penuh dari Alkitab dan khususnya dari perkataan Tuhan kita ya, Tuhan Yesus. Dan itu dipegang oleh gereja-gereja sepanjang zaman dan itu memiliki satu dukungan dari akal budi kita ya, support of reason. Saudara, saya akan mengatakan ya satu kalimat, bahwa inilah saudara dosa kita. Banyak dosa hamba Tuhan dan gereja. Pada masa sekarang ini, seperti yang tadi saya katakan, tidak mau lagi mengkotbahkan tentang dosa. Tidak lagi mau mengkotbahkan tentang penghukuman, apalagi tentang neraka. Ya, kita itu cenderung mengkotbahkan ala itu hanya satu pihak ya, ala kasih, ala pengampun, dan seterusnya. Tetapi kita tidak pernah membicarakan ala kita adalah ala yang penuh dengan murkah, ala yang membenci dosa, ala yang akan menghukum di dalam neraka. Saudara, itulah sebabnya ya, jangan kaget kalau jemaat kita itu ketika mendengar neraka, ketika mereka membaca Alkitab dan menemukan ala itu menghukum, mereka terkaget-kaget luar biasa, saudara. Ini karena kesalahan kita sendiri tidak pernah mendidik jemaat dengan seutuh-utuhnya, mengenal ala kita, termasuk mengenal firman Tuhan. Ya, ini satu hal yang sangat ironis sekali. Saudara, kenapa ironis? Karena kalau kita kembali melihat mundur di dalam waktu, saudara, saya menemukan bahkan Plato ya, seorang filsuf Yunani yang hidup 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Plato pun percaya ada satu tempat yang namanya neraka, ya. Dia tidak pakai istilah neraka, tapi tempat penghukuman. Nah, saudara, di dalam minggu lalu saya juga sudah mengatakan, Sokrates juga percaya ada satu tempat yang disebut, kita sebut sebagai surga. Plato juga sama, saudara. Jadi di dalam kalimat ini, Plato mengatakan, bagi mereka yang bersalah, yang melakukan kejahatan-kejahatan yang menjijikan, yang berbuat sesuatu yang tidak bisa disembuhkan lagi, ini menjadi peringatan, ya. Peringatan ini dibuat. Mereka tidak lagi dapat menerima hal-hal yang baik, sebab mereka tidak bisa lagi dibereskan, tidak bisa disembuhkan. Tetapi orang lain mendapatkan keuntungan itu yang melihat mereka menderita sepanjang kekekalan, secara hebat, dan sesuatu penghukuman yang menyakitkan, ya. Siksaan yang mengerikan karena kelakuan mereka, ya. Jadi meskipun Plato ini tidak pakai istilah neraka secara khusus, tetapi dia mengatakan, memakai istilah yaitu hades, ya. Jadi dia mengatakan itu kenapa dihukum sebagai contoh bahwa di hades, ini bahasa Yunani dari neraka, sebagai contoh dan peringatan kepada orang-orang yang berbuat jahat dari waktu ke waktu. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu percaya, kan Tuhan sudah menanamkan sesuatu nilai kekekalan, entah itu surga, entah itu neraka, di dalam batin setiap manusia. Tentunya konsep tentang neraka di dalam pemikiran Plato pasti berbeda dengan kita. Saudara-saudara, banyak orang meragukan. Jadi neraka ini sebenarnya realitas sungguhan atau realitas kayalan daripada penulis Alkitab. Kita kembali ke firman Tuhan, saudara. Itu cara yang paling baik, apa yang firman Tuhan katakan tentang neraka. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, ternyata di dalam Alkitab, orang yang paling banyak berbicara mengajarkan tentang neraka, tidak lain, tidak bukan, adalah Tuhan Yesus. Bukan Rasul Paulus, saudara. Saya memberikan beberapa ayat, misalkan di dalam Matius 8, ayat 12, ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, ya. Memang istilah neraka belum muncul di dalam ayat ini, tetapi ini sudah berkonotasi satu penghukuman yang luar biasa, ya. Kegelapan yang paling gelap. Di dalam ayat lain, Matius 25, dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, ya. Api yang kekal. Nah, berikutnya di dalam Matius 23, Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Saudara-saudara, ini adalah tiga contoh, ya, dari perkataan Tuhan Yesus yang berulang kali kita temukan di dalam Alkitab, dia menegaskan, menyatakan, dan mengajarkan bahwa realitas neraka adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jadi, iman Kristen tidak bisa hanya berbicara tentang surga yang menyenangkan-menyenangkan terus, saudara, Tetapi, Alkitab juga berbicara tentang fakta satu tempat penghukuman yang disebut dengan neraka, ya. Nah, hari ini kita mau berbicara apa ketika kita mau menggali firman Tuhan berbicara tentang neraka? Saudara-saudara, rasanya tidak ada para teolog, bapak-bapak gereja, ya, yang tidak percaya adanya neraka, saudara. Jadi, kita malam ini ingin belajar satu hal, ternyata para teolog, bapak-bapak gereja, itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang neraka. Ini fakta yang ingin saya tunjukkan kepada saudara pada malam hari ini. Mereka percaya ada neraka, tetapi konsep neraka itu sangat berbeda-beda. Dan ini yang menjadi fokus kita pada malam hari ini, dan nanti kita akan kesimpulkan, sebenarnya Alkitab berbicara yang benarnya seperti apa, ya. Nah, saudara, kenapa bisa muncul banyak perbedaan pandangan tentang neraka di dalam pikiran bapak-bapak gereja dan para teolog, bahkan hingga hari ini, saudara? Nah, dasarnya menurut saya itu adalah kepada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab pada malam hari ini, yaitu adalah sebenarnya fungsinya neraka itu apa, saudara? Jadi, kalau saudara memiliki konsep fungsi neraka, itulah yang akan menentukan definisi daripada neraka itu apa. Dan di dalam sepanjang ribuan tahun gereja ada di dalam dunia ini, gereja telah menghasilkan beberapa pemikiran tentang neraka, beberapa definisi tentang neraka. Dan ini yang jadi fokus kita pada malam hari ini. Nah, kita akan mulai, saudara, dari pandangan yang pertama, ya, berbagai pandangan tentang neraka. Saudara, pandangan yang pertama itu mengatakan bahwa neraka adalah tempat penghukuman. Nah, saya akan memberikan analogi-analogi di dalam penjelasan saya. Pada poin pertama ini, neraka sebagai tempat penghukuman, itu saya analogikan sebagai penjara, ya, penjara, tempat hukuman. Ya, ini analogi, tetapi tentu tidak mungkin bisa sempurna. Saudara-saudara, pandangan neraka sebagai tempat penghukuman ini banyak dianut oleh bapak-bapak gereja, saudara. Termasuk oleh bapak gereja Agustinus, John Chrysostom, ya, bapak gereja Tertulian, kemudian teolog abad pertengahan, ada Anselmus, Thomas Aquinas, tokoh Puritan, Jonathan Edwards, tokoh abad ke-18 yang sangat terkenal, Charles Spurgeon, John Weasley, termasuk Martin Luther, John Calvin, semua para-para reformator berpandangan neraka adalah tempat untuk penghukuman, ya. Nah, kenapa neraka menjadi tempat penghukuman? Ini didasarkan, saudara, kepada satu konsep keadilan Allah, the justice of God, ya, bahwa orang yang berdosa, yang berbuat jahat, yang menolak Tuhan Yesus di dalam hidupnya, itu suatu saat akan dihukum oleh Allah di dalam tempat yang namanya neraka. Jadi, pandangan neraka sebagai tempat penghukuman ini, saudara, ini adalah ditegukan di dalam konsili Konstantinopel yang kedua, tahun 553 Masehi, ya, tahun 553. Jadi, saudara, gereja itu telah menghasilkan tujuh ekumenikal konsil, ya, tujuh ekonomikal konsili. Salah satunya konsil Indonesia, konsili Kalsedon, macem-macem. Nah, tentang neraka itu ditegukan di dalam Second Council of Konstantinopel, ya, sebagai pandangan resmi dari gereja barat. Jadi, gereja yang disebut dengan gereja barat, itu adalah gereja-gereja yang memakai bahasa latin sebagai bahasa pengantar, sebagai tulisan. Jadi, dalam hal ini adalah seperti Bapak Gereja Agustinus, Tertulian, itu masuk di dalam gereja-gereja barat. Jadi, saudara, ingat bahwa neraka sebagai tempat penghukuman, ini ada sesuatu konsep yang telah dirumuskan pada abad yang ke-5, ya. Lalu, apa, saudara, yang mereka pahami tentang neraka sebagai tempat penghukuman? Ada beberapa sifat yang dinyatakan di dalam pemikiran-pemikiran mereka, ya. Yang pertama, tentu penghukuman ini, saudara, bersifat kekal, bukan sementara. Ya, tadi saya analogikan penjara. Ya, penjara, kalau dianalogikan, berarti penjara seumur hidup, saudara. Tidak bisa keluar lagi, tidak bisa lepas lagi. Saudara, ini yang dikatakan di dalam salah satu tulisan daripada Bapak Gereja Agustinus, ya. Dia mengatakan kematian daripada jiwa itu terjadi ketika Allah meninggalkan orang tersebut, ya. Jiwanya disiksa, tormented. Dan, di dalam penghukuman, dan, di dalam satu penghukuman yang bersifat kekal, ya. Everlasting punishment. Bersifat kekal penghukuman itu. Jadi, tidak ada waktu, tetapi bersifat kekal selama-lamanya. Jadi, jiwa itu dikatakan adil, ya. Dikatakan meninggal, sebab itu tidak lagi hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa lagi dikatakan, atau tidak bisa tidak dikatakan, bahwa mereka akan merasakan siksaan secara jasmani, bodily torments. disiksa secara tubuh jasmani, yang mengikuti setelah kebangkitan. Jadi, poin di dalam kutipan ini, saudara, Agustinus ingin menekankan kepada kita, penghukuman Tuhan itu bersifat everlasting, dan bersifat jasmania, ya. bodily torments. Demikian juga, di dalam salah satu kotbah Jonathan Edwards yang terkenal, The Sinners in the Hand of Angry God. Edward juga mengatakan, sesuatu yang sangat mengerikan untuk menderita di dalam sesuatu yang menyala-nyala, murka Allah yang menyala-nyala di dalam satu momen itu. Tetapi, engkau harus menderita itu untuk selama-lamanya, saudara. Eternity. Menderita selama-lamanya, tidak akan ada akhirnya penderitaan yang mengerikan ini. Jadi, orang-orang yang berpandangan neraka itu sebagai-sebagai tempat penghukuman, mereka selalu menekankan itu bersifat kekal, saudara. Dan di dalam penghukuman Allah yang kekal itu, murka Allah dikatakan selalu menyala-nyala atas orang berdosa. Edwards kembali di dalam bukunya yang sama mengatakan dia, ini Allah ya, dia tidak akan memiliki belas kasihan kepada engkau. Dia tidak akan memberikan, tidak akan menahan, tidak akan menahan hukuman atau murkanya kepada engkau. Atau dia tidak akan meringankan tangannya dan tidak ada hal-hal yang membuat kamu mudah atau belas kasihan dan sebagainya. Jadi, Edwards dengan tegas mengatakan, saudara, bahwa di neraka itu murka Allah itu menyala-nyala. Kita tidak bisa mengharapkan ada belas kasihan lagi, ada cinta kasih Tuhan lagi, tidak ada, saudara, itu sudah berhenti, tidak ada itu di dalam neraka. Dan di dalam pandangan yang lain, semua orang yang berpandangan neraka adalah tempat penghukuman, mereka selalu sepakat berkata, ketika orang sudah masuk di dalam tempat ini, maka tidak mungkin lagi ada kesempatan untuk bertobat. Saya mengutipkan kembali, saudara, perkataan dari Jonathan Edwards untuk mengingatkan kepada kita, Allah dengan pasti, dikatakan, dia tidak akan pernah membuat janji untuk hidup kekal di dalam neraka, tidak ada, saudara, atau dia tidak pernah janji untuk membebaskan kita, atau untuk meluputkan kita dari kematian kekal, ketika seseorang itu sudah di dalam neraka, tidak ada, saudara. Nah, pandangan kelompok yang pertama ini, neraka sebagai tempat penghukuman ini, saudara, itu seringkali berbanding terbalik dengan pandangan-pandangan yang nanti akan saya jelaskan di belakang, satu pandangan yang muncul ya, di dalam abad-abad yang lampau, juga di dalam masa-masa bapak-bapak gereja, yang mengatakan, saudara, bahwa orang yang sudah di dalam neraka, itu masih ada mungkin, kemungkinan untuk diselamatkan, kemungkinan dia bertobat, nah itu pandangan yang disebut dengan post-mortem salvation, ya, post ini kan artinya setelah, mortem itu kan kematian, jadi, keselamatan setelah kematian, maka kelompok pandangan pertama ini, saudara, itu menolak post-mortem salvation, jadi, orang itu kemungkinan untuk bertobat, diselamatkan, ya, hanya di dalam hidup ini, tidak mungkin setelah kematian, apalagi sudah di dalam neraka, orang itu masih memperoleh pertobatan dan keselamatan, tidak ada, ya, nah, inilah beberapa poin yang menjadi pandangan daripada orang-orang yang berpandangan bahwa neraka adalah tempat penghukuman, tetapi, saudara, meskipun semua orang-orang yang berpandangan neraka adalah tempat penghukuman, tetapi tidak semuanya di antara mereka, itu sepakat di dalam beberapa hal yang akan saya tunjukkan, jadi, ada beberapa perbedaan-perbedaan kecil, bagaimana mereka memahami neraka adalah sebagai tempat penghukuman, saudara, ada empat, ya, ada empat perbedaan pandangan di antara mereka ini, tentang hal ini, pertama, saudara, ada hal yang ditanyakan, empat hal yang ditanyakan, pertama, apakah api di dalam neraka itu betul-betul bersifat literal, ya, api seperti di dunia ini, ataukah api itu bersifat metafora, kiasan, atau simbolik, nah, ini terjadi satu perbedaan pandangan di antara teolog-teolog kelompok yang pertama ini, saudara-saudara, saya berikan beberapa pandangan, ya, misalkan Charles Spurgeon, saudara, nah, Charles Spurgeon mengatakan bahwa api yang ada di dalam neraka itu adalah persis sama dengan api yang kita miliki di dunia ini, ya, intinya di situ, saudara, jadi ini satu hal yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, ya, kalimat-kalimat di belakangnya ini tidak terlalu penting, tetapi intinya Spurgeon ingin mengatakan bahwa api di neraka itu adalah sama seperti api yang ada di rumah kita, ya, yang kalau saudara pegang itu panas luar biasa, demikian juga saudara John Walford yang tadi saya kutip di awal materi ini, itu juga berpandangan yang sama, bahwa penghukuman itu bersifat kekal dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan, ya, painful, menyakitkan baik secara mental maupun secara fisik nah, Alkitab tidak pernah meragukan bahwa konsep tentang penghukuman kekal itu adalah melalui api yang bersifat jasmani api yang bersifat literal jadi betul-betul api yang ada di dalam dunia ini maka dari itu saudara ketika kita melihat satu gambaran tentang neraka kita selalu pikiran kita terbawa konsep tentang api ya tidak ada orang membayangkan neraka itu lalu air tidak ada selalu api nah, saudara tetapi sekali lagi tidak semua para teolog itu setuju bahwa api yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah betul-betul api yang bersifat literal misal saudara Bapak Reformator John Calvin ya, di dalam tafsirannya mengatakan dia justru setuju kita bisa menyimpulkan dari banyak ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa api yang kekal itu adalah bersifat metafora ekspresi dari satu metafora berarti saudara menurut dia dan nanti juga menurut para Reformator lain api di dalam neraka yang dikatakan berulang kali oleh Tuhan Yesus itu itu hanya bahasa kiasan bukan betul-betul api seperti yang ada di dalam dunia ini ya nah Charles Hots juga sama ini seorang teolog Reform abad ke-18 dia mengatakan tidak ada alasan lagi untuk beranggapan bahwa api yang disebutkan di dalam Alkitab itu kita pahami sebagai literal fire api yang betul-betul huruf ya nah kenapa saudara menurut Charles Hots dan menurut para pentafsir-pentafsir yang setuju bahwa api ini hanya bahasa kiasan kalau saudara terjemahkan api ini bersifat huruf ya nanti ini kalimat Tuhan Yesus jadi aneh saudara karena ada ulat-ulat yang tidak tidak akan mati nah saudara mana ada ulat dibakar api kok tidak mati ngerti ya logikanya jadi kalau saudara tafsirkan api itu secara literal kalimat-kalimat Tuhan Yesus itu jadi aneh saudara ada ulat kok dibakar tidak mati gitu kan nah selain daripada Calvin dan Charles Hots teolog lain yang berpandangan ini bukan sama sekali api yang bersifat literal ini hanya bahasa simbolik misal saudara James Ingram Packer atau G.I. Packer ya G.I. Packer mengatakan saudara kesalahan yang serius ya yaitu adalah menganggap gambaran sebagai gambaran fisik ya ketika kenyataannya bahwa itu hanya satu imagery satu gambaran yang menyimpulkan realitas yaitu ini berbicara tentang api saudara jadi menurut Packer kita keliru sekali menganggap bahwa gambaran itu kita jadikan betul-betul physical description ya penjelasan yang bersifat fisik padahal itu cuma menyimpulkan segala menyimpulkan suatu realitas maka saudara pertanyaannya kenapa ya neraka itu kok disimpulkan dengan api saudara kondak air kondak udara dan sebagainya nah salah satu penjelasannya adalah karena tidak ada benda di dalam dunia ini yang sebenarnya tahan dengan api saudara cuma memang titik leburnya itu yang berbeda-beda ada yang seratus derajat seribu derajat puluhan ribu derajat tapi apapun yang kena api suatu saat pasti akan hancur nah itulah sebabnya Tuhan Yesus memakai simbol atau memakai kata api untuk menunjukkan penghukuman karena itu sesuatu yang sangat mengerikan sekali ya dan saya yakin tidak ada binatang yang berani mendekat dengan api saudara nah ini juga yang dikatakan oleh Antoni Hukma ya bahwa gambaran tentang api itu harus dipahami secara simbolikli secara simbolis tetapi realitasnya pasti lebih mengerikan daripada simbolnya saudara-saudara pada waktu kita membaca kitab wahyu ya saudara disana kan diceritakan penglihatan tentang surga sangking indahnya surga itu sampai sulit dikatakan maka Tuhan itu menginspirasikan kepada Yohanes dengan bahasa-bahasa simbolis saudara lantainya seperti emas macam-macam dan sebagainya itu ada semua bahasa simbolik nah saudara dengan paralel seperti itulah neraka itu dituliskan di dalam bahasa api untuk menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya lebih mengerikan daripada realitasnya saudara nah di dalam pandangan ini maka mereka setuju bahwa ketika kita berbicara neraka itu api itu sebetulnya adalah bahasa simbolik jadi di neraka nanti penghukuman Tuhan itu seperti apa dan ini kan jadi pertanyaan saudara kalau api itu simbol itulah sebabnya seorang teolog lain ya di dalam buku tentang Trivues of Hell tiga pandangan tentang neraka William Crockett itu mengatakan di dalam bab ini maksudnya bab yang dia tulis saya ingin menegaskan bahwa Alkitab betul-betul mengajarkan neraka yang nyata ya satu tempat penghukuman yang sangat mengerikan tetapi tepatnya seperti apa neraka itu dia katakan we do not know kita tidak pernah tahu ya jadi saudara-saudara ini adalah satu pandangan yang menunjukkan neraka adalah tempat penghukuman tetapi apinya itu adalah bahasa simbolik seperti apa nanti penghukuman di neraka tidak ada yang tahu karena memang Alkitab di dalam hal ini tidak tidak bicara terlalu banyak saudara hanya terus berbicara dengan simbol api-api dan seterusnya nah saudara selain tokoh-tokoh bapak-bapak gereja dan teolog-teolog ini ada banyak saudara teolog-teolog lain dan bapak-bapak gereja lain yang juga perpandangan bahwa api itu adalah bahasa kiasan misalnya Clement of Alexandria Martin Luther Donald Kersen Milad Erickson Carl Henry Roger Nicole Ronald Youngblood F.F. Bruce Billy Graham Donald Gatry Kenneth Kenser C.S. Lewis Leon Morris dan lain-lain jadi ini bukan pandangan baru saudara ini sejak bapak-bapak gereja mereka sudah menggumulkan bahwa sebenarnya api yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah bahasa simbolik dan saya sampai saat ini juga setuju bahwa ini sebenarnya adalah bahasa kiasan api itu kenapa saudara nah ini saya memberikan argumentasi saya saudara kalau mentafsirkan api itu secara literal seperti api di rumah kita ini seperti api di dunia ini saudara akan tidak masuk akal kenapa karena bagaimana saudara api yang literal ini kok bisa dirasakan oleh iblis yang nanti suatu saat akan dihukum di neraka dimana iblis itu adalah makhluk roh lah aneh saudara api di rumah kita api di dunia ini untuk menghukum iblis yang adalah makhluk roh yang tidak kerosok apa-apa saudara tidak cocok ini penghukumannya saya harap logika ini saudara bisa terima nah inilah saudara perbedaan pertama mereka berbeda di dalam konsep api literal atau kiasan hal kedua saudara yang seringkali menjadi perbedaan di dalam kelompok pertama ini mereka berbeda di dalam konsep penderitaan apakah yang mereka nanti akan alami di neraka ini bersifat fisik atau hanya cuma mental emosinya atau kedua-duanya nah saudara di dalam poin kedua ini mereka juga berbeda-beda misal saudara si S. Lewis mengatakan orang dihukum di neraka nanti tidak memiliki kesadaran bahwa mereka sedang dihukum di dalam neraka ya menurut saya pandangan ini kok agak aneh saudara orang dihukum tapi tidak sadar lah kalau tidak sadar untuk apa dihukum saya rasa ini pandangan yang tidak tepat untuk mentafsir Alkitab saya lebih setuju kepada pandangan daripada bapak gereja Agustinus nah ini yang tadi sudah saya kutipkan di atas cuma sekarang saya berikan garis bawahnya berbeda Agustinus mengatakan jiwanya itu disiksa tormented disiksa secara kekal everlasting punishment dan mereka akan merasakan bodily torment siksaan secara jasmani jadi yang disiksa itu jiwanya juga tubuhnya ya tubuh di dalam neraka tubuh istilahnya tubuh kebangkitan tapi yang bukan tubuh kemuliaan yang disiksa di dalam neraka ya ini juga yang ditegaskan kalau saudara pernah membaca di dalam salah satu pertanyaan di dalam larger kata sism pertanyaan ke 89 jadi gereja rifa memiliki banyak kata sism ada westpinster confession ada shorter kata sism ada larger kata sism ada heidelberg kata sism nah di dalam larger kata sism ditanyakan saudara dengan jelas apa yang akan dilakukan kepada orang-orang jahat pada hari penghakiman lalu biasa kan kata sism ada jawabannya pada hari penghakiman orang-orang jahat akan diletakkan di sebelah kiri Tuhan Yesus ya ini seperti matius 25 tadi dan berdasarkan bukti yang jelas dan keyakinan dari hati nurani mereka sendiri mereka akan menemukan atau mendapatkan sesuatu ketakutan tetapi sesuatu hukuman yang adil ya berdasarkan penghukuman yang adil diberikan kepada mereka dan mereka akan dibuang dari hadapan Allah dan dibuang dari persekutuan yang mulia dengan Kristus dengan orang-orang kudusnya dan seluruh malaikat-malaikat kudusnya dibuang kemana into hell ke neraka untuk dihukum dengan sesuatu siksaan yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata nah ini saudara both of body and soul kedua-duanya secara tubuh dan jiwa mereka disiksa bersama dengan iblis dan para malaikatnya selama-lamanya nah saudara saya di dalam hal ini juga setuju di dalam pandangan ini bahwa penghukuman Tuhan itu bukan sekedar jasmani saja bukan sekedar mental saja tetapi kedua-duanya saudara ya seperti sekarang ini kita ada roh kita ada tubuh nah itulah keutuhan manusia mengalami penghukuman Tuhan sama seperti minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa nanti di langit dan bumi yang baru kita juga diberikan tubuh kebangkitan dikembalikan dipersatukan kembali dengan roh kita kita menikmati relasi dengan Tuhan juga di dalam tubuh dan roh kita maka di dalam penghukuman itu juga paralel saudara sama ya ini perbedaan yang kedua yang ketiga saudara yang seringkali ditanyakan di dalam kelompok ini adalah apakah besok penghukuman kekal di neraka itu semua orang akan menerima penghukuman yang sama saudara atau ada gradasi hukuman ya apakah Tuhan itu pokoknya berikan hukuman yang sama Judas hukumannya sama dengan maling ayam misalkan atau ada tingkatan tingkatan saudara saya percaya ya Tuhan itu adalah adil salah satu sifatnya maka agak aneh saudara kalau Tuhan itu menghukum hukumannya Judas yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan maling ayam lalu Tuhan hukum dengan hukuman yang sama saudara agak aneh saudara dan ini juga yang dikatakan oleh Anthony Hukma di dalam bukunya The Bible and Future jadi dia mengatakan tidak semua orang yang terhilang atau orang yang akan binasa akan mengalami penderitaan yang sama seperti Judas Allah dengan adil setiap orang akan dihukum sesuai dengan apa yang layak bagi dia tentunya sesuai dengan apa yang dia perbuat saudara pemikiran hukumah dan juga pemikiran teolog-teolog yang lain ini bukan tanpa alasan saudara bahwa besok di neraka itu ada gradasi penghukuman nah ini didasarkan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matthew 11 ayat 23 dia mengatakan dan engkau kapernaum apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati ini dunia orang mati ini hades bisa juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai neraka karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu lihat saudara Tuhan Yesus sendiri ngomong tanggungan negeri Sodom lebih ringan daripada tanggunganmu atau hukuman negeri Sodom lebih ringan dari engkau kapernaum saudara kenapa kan di kapernaum dan beberapa kota-kota yang lain Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat saudara tapi mereka tidak percaya tetapi di Sodom dan Gomorrah tidak ada mujizat ya sama-sama dihukum tetapi orang yang menerima anugerah Tuhan lebih besar tetapi menolaknya konsekuensinya lebih besar ya ini ayat yang sangat penting sekali saudara orang yang sudah mendengar injil lalu menolak hukumannya pasti lebih berat daripada orang yang tidak pernah mendengar injil sama sekali nah ini menunjukkan di neraka besok ada tingkatan-tingkatan gradasi penghukuman ya karena Alkitab mengatakannya keempat saudara yang menjadi perbedaan mereka adalah satu pertanyaan yang cukup krusial yang mungkin kita tidak pernah pertanyakan besok saudara mereka yang ada di dalam neraka ini apakah mereka berhenti berbuat dosa atau mereka tetap berbuat dosa ya saudara-saudara ini menjadi perdebatan di dalam kelompok yang pertama ini dan saya memberikan dua pandangan misalkan Donald Kersen ya mengatakan saudara memang sulit untuk dibuktikan ya kita tidak ngomong secara eksplisit saudara tetapi sulit untuk dibuktikan tetapi menurut Kersen kelihatannya bagi saya sangat mungkin sekali ya orang di dalam neraka itu berbuat dosa terus dan itulah salah satu alasan mengapa penghukuman di dalam neraka itu dengan kesadarannya itu berlangsung terus jadi dihukum terus di dalam kekekalan sebab mereka terus berbuat dosa jadi saudara nangkep pemikiran Kersen kenapa penghukuman di neraka itu kekal terus tidak pernah berhenti ya sebab mereka sambil dihukum sambil berbuat dosa terus jadi ini terus muter tidak pernah berhenti saudara ya nah sebaliknya Agustinus berbeda saudara Agustinus konsep konsepnya dia tentang penghukuman kekal dia berkata bahwa ketika seseorang itu sudah masuk neraka orang itu akan berhenti berbuat dosa dan dia memberikan satu argumentasi karena Allah tidak akan membiarkan ya orang-orang di dalam dunia yang melawan Tuhan terus sampai di dalam kekekalan melawan Tuhan jadi ini dua argumentasi yang berbeda satu dengan yang lain nah memang Alkitab tidak berbicara dengan jelas Donald Kersen maka berkata kelihatannya bagi saya sangat mungkin ya dia tidak berani memastikan tetapi saudara mungkinkah orang di dalam neraka itu yang sepanjang hidup di dalam dunia melawan Tuhan tidak percaya lalu di dalam neraka bisa berhenti berbuat dosa saudara saya di dalam poin ini lebih setuju poinnya Donald Kersen karena itu sudah jadi natur berdosa jadi tidak mungkin dosa itu bisa berhenti saudara api neraka penghukuman di dalam neraka itu tidak pernah memperhentikan orang berbuat dosa ini pandangan saya seperti Donald Kersen meskipun ini sulit untuk dibuktikan tetapi secara logika kemungkinannya kesana nah saudara inilah pandangan pertama cukup panjang yang mengatakan neraka adalah tempat penghukuman saya akan langsung masuk di dalam pandangan kedua saudara pandangan kedua ini tidak setuju neraka ini bukan tempat penghukuman tetapi neraka ini tempat pemusnahan tempat penghancuran ya nah biasanya saudara pandangan kedua ini ada istilahnya yang ada dua sebutan disebut pertama dengan conditional immortality kadang-kadang juga disebut dengan annihilationism saya jelaskan dulu ya conditional ini kan artinya bersyarat immortal itu kan kekal kalau annihilation dari kata annihilated itu dihancurkan dimusnahkan saudara conditional immortality itu logikanya seperti ini saudara ini mengajarkan ya bahwa kekekalan jiwa itu bersyarat maka disebut dengan kekekalan yang bersyarat ya immortalitas yang bersyarat jadi orang kalau memiliki hidup kekal jiwanya kekal ada syaratnya syaratnya itu apa dia harus percaya kepada Tuhan Yesus oke ya nah maka konsekuensinya dibalik orang yang menolak Tuhan Yesus berarti jiwanya tidak kekal saudara dan jiwanya tidak kekal ini menurut pandangan kedua ini akan dilenyapkan annihilated dimusnahkan jadi saudara kalau tadi di dalam poin pertama saya menganalogikan neraka itu seperti penjara maka di dalam pandangan kedua ini saya menganalogikan neraka itu sebagai tempat pembakaran sampah ya sampah itu dibawa ke tempat pembakaran dibakar dimusnahkan hancur lenyap hilang saudara jadi asap lalu hilang kemana tidak tahu nah saudara inilah pandangan kedua saudara mereka berpandangan bahwa neraka itu bukan tempat penghukuman tapi ada tempat penghancuran ya seperti kremasi dihancurkan hilang lalu lenyap jadi orang kalau mau memiliki hidup kekal dia harus ada syaratnya percaya Yesus kalau dia percaya baru kekekalan jiwa itu diberikan kepada orang tersebut kalau orang itu menolak berarti jiwanya akan dihancurkan oleh Tuhan nah kapan jiwa manusia itu dimusnahkan atau dihancurkan ada dua pandangan di dalam diri kelompok kelompok ini yang pertama ada yang mengatakan saat kematian itu langsung yang menolak Tuhan nyawanya atau rohnya itu dihancurkan oleh Allah atau mereka juga ada yang berpendapat pada saat penghakiman nanti jadi sebelum penghakiman ya mereka ada di dalam neraka ya pada waktu penghakiman orang-orang yang menolak Tuhan Yesus ini akan dilenyapkan dimusnahkan jadi tidak dihukum selama-lamanya saudara di dalam neraka saudara sekalian salah satu orang yang menganut paham ini ada seorang teolog yang sangat terkenal sekali saya rasa tidak ada hamba Tuhan dari kelompok injili orang-orang reform yang tidak kenal nama John Stott saudara John Stott ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali ya kita diberkati banyak dari buku-bukunya dia luar biasa tapi John Stott ini tahun 1988 di dalam satu interview dan perdebatan dia berbicara ketika berbicara tentang neraka dia mengeluarkan satu statement yang sangat mengejutkan sekali saudara jadi dia mengatakan akankah nasib akhir dari orang-orang yang tidak bertobat ini dihukum secara kekal dengan penuh kesadaran selama-lamanya ataukah orang ini akan secara total dilenyapkan keberadaannya pandangan yang pertama yang mengatakan dihukum kekal itu biasa dipegang oleh tradisional ortodoksi yaitu orang-orang bapak-bapak gereja para reformator yang tadi sudah saya jelaskan ya sebagian besar bapak-bapak gereja sebagian besar para teuluk abad pertengahan dan para reformator juga memegang ini dan kemungkinan besar kaum injili pemimpin-pemimpinnya juga berpandangan seperti ini artinya dihukum yang kekal nah ini saudara dia bertanya apakah saya berpandangan seperti ini dia mengatakan well ya secara emosional saya berpendapat konsep ini tidak bisa ditoleransi dia menolak saudara jadi John Stott ini di dalam konsep tentang neraka dia berbeda dengan kaum evangelikal pada umumnya berbeda dengan para reformator dan sebagainya dia mengatakan konsep ini intolerable tidak bisa diterima tidak bisa ditoleransi dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang bisa hidup dengan pandangan seperti ini jadi saudara John Stott ini adalah seorang penganut annihilationism bahwa roh manusia yang menolak Tuhan Yesus suatu saat akan dimusnahkan lenyap hilang jadi dia tidak dihukum selama-lamanya pokoknya tidak ada begitu saja dihancurkan oleh Allah nah selain John Stott saudara orang lain yang berpandangan seperti itu misalkan yang bernama Clark Pinoc ya dengan kata lain apakah api neraka itu menghukum atau menghanguskan saya berpandangan bahwa Allah tidak akan mengizinkan ya kekekalan bagi orang-orang jahat untuk dihukum selama-lamanya tetapi Allah akan mengizinkan mereka akhirnya untuk binasa ya binasa itu maksudnya dilenyapkan tidak ada lagi saudara ini pandangan daripada Clark Pinoc E.J. Zulwin juga mengatakan hal yang sama sedikit sekali bukti di dalam perjanjian baru yang mendukung ajaran penghukuman kekal ini menurut dia ya tetapi lebih banyak menunjukkan kehancuran daripada mereka yang tidak bisa masuk ke dalam hidup yang kekal conditional immortality kelihatannya adalah doktrin yang paling cocok dengan ajaran Alkitab coba bayangkan saudara ya jadi ini adalah orang-orang yang berpandangan bahwa roh manusia di dalam neraka suatu saat akan dilenyapkan jadi neraka itu tempat penghukuman yang sementara saja atau bahkan sebelum masuk neraka setelah orang itu mati rohnya dilenyapkan ya saudara selain Clark Pinoc John Stott dan sebagainya pendukung pandangan ini banyak saudara seperti pandangan pertama banyak didukung oleh bapak-bapak gereja pandangan kedua ini juga didukung oleh banyak bapak-bapak gereja Irenius Velo of Alexandria Arnobius Justin Martyr ini teolog modern ya zaman sekarang Philip Hughes David Edwards Anthony T. Selten E.J. Selwyn John Wenham Stephen Davis Edward Hughes nah Sekte Adventis dan Bidat Saksi Jehova juga di dalam posisi ini gak ada hukuman kekal gak ada neraka kekal semua akan dimusnahkan ya nah saudara-saudara kenapa kok muncul pandangan kedua ini kok isah-isahnya ya mikir neraka ini cuma tempat penghukuman sementara atau bahkan neraka itu sebenarnya gak ada roh manusia akan dimusnahkan jawabannya sederhana sekali saudara karena mereka tidak bisa menerima penghukuman kekal ini sebab tidak cocok dengan sifat kasih Allah nah ini yang tadi saya katakan di depan saudara kalau saudara terus hanya mengkotbahkan kasih Allah terus berpuluh-puluh tahun jemaat kita hanya mengenal Allah itu kasih tapi tidak mengenal Allah kita itu membenci dosa membenci akan kejahatan maka ketika mereka mendengar kotbah tentang neraka membaca pengajaran tentang neraka mereka akan kaget luar biasa saudara inilah kesalahan kita saudara kita selalu pincang mengkotbahkan tentang Allah dan apa yang menjadi dasar daripada ajaran annihilationism ini saudara jangan kaget ya mereka itu pakai ayat yang terkenal sekali yonestika 16 karena begitu kasih besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya ayat yang luar biasa saudara perhatikan supaya setiap orang yang percaya kepada kristus tidak binasa berarti saudara kalimat ini kalau dibalik orang yang tidak percaya kepada kristus akan binasa yang mereka mentafsirkan binasa itu berarti dilenyapkan 2 Thessalonica 1 ayat 9 mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hati Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya muncul lagi kata binasa dilenyapkan dan satu ayat lagi ya mestinya banyak saudara tapi saya kutipkan tiga saja Matthew 10 28 Tuhan Yesus ngomong janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka muncul lagi kata membinasakan saudara orang-orang yang berpandangan kepada poin kedua annihilationism ini saudara selalu mentafsirkan kata binasa binasa ini selalu diartikan dihancurkan dimusnahkan dilenyapkan tidak ada lagi padahal arti binasa disini itu bukan seperti itu kita tidak ada waktu saudara untuk memberikan counter satu persatu terhadap argumen ini tetapi menurut menurut saya ini tafsiran yang terlalu gegaba sebab kata binasa itu artinya tidak dihancurkan dan dimusnahkan kata binasa itu berarti bisa mati secara kekal terpisah dari Allah dan sebagainya ya nah saudara inilah pandangan kedua ya neraka sebagai tempat untuk penghancuran sekarang kita lihat saudara bukan hanya tempat penghancuran ada teolog-teolog dan bapak-bapak gereja yang mengatakan neraka ini tempat pembinaan saudara nah di dalam poin ini saya analogikan ini seperti semacam lapas ya lembaga pemasyarakatan dari orang yang berbuat jahat masukkan lembaga pemasyarakatan disitu ada banyak pembinaan dibina diberikan keterampilan dan sebagainya kalau mereka mau sadar bertobat mereka keluar jadi orang baik saudara bisa memiliki pekerjaan yang seharusnya nah saudara banyak orang berpikir neraka itu seperti itu tempat pembinaan jadi pandangan ini mengajarkan ini ada tempat pembinaan dari dosa dan kejahatan ya sehingga nanti siapa yang bertobat ketika di dalam neraka ini mereka akan diselamatkan ada kesempatan kedua mereka untuk memperbaiki diri berarti saudara ini masuk di dalam kategori yang tadi sudah sebut di atas yaitu post-mortem salvation ada kesempatan melalui post-mortem evangelism penginjilan sesudah kematian di neraka mereka bisa bertobat khususnya bagi mereka yang tidak pernah mendengarkan berita injil jangan takut nanti di neraka masih ada kesempatan melalui penginjilan dan sebagainya kau masih bisa bertobat karena neraka ada tempat pembinaan misal saudara Donald Blouse Donald Blouse mengatakan surga itu adalah satu realitas tetapi itu bukan kata akhir dari nasib atau tujuan akhir hidup manusia itu bukan akhir saudara sebab anugerah Allah itu mengejar orang berdosa sampai ke neraka bayangkan sudah berarti menurut pandangan ini neraka itu bukan the ending story of human life tetapi itu adalah tempat untuk pembinaan dimana suatu saat orang itu masih ada kemungkinan untuk bertobat nah saudara jangan berpikir ini pandangan dari mana ya kok bisa muncul seperti ini mereka memakai ayat semua pakai ayat saudara tidak ada teolog itu bicara ngawur-ngawuran semua pakai ayat dan ayat yang dipakai adalah 1 Petrus 3 ayat 18 sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh di dalam penjara saudara mestinya ayat ini harus dibaca satu fasal tapi panjangnya luar biasa saudara saya kutipkan dua ayat saja sebagai intinya nah ayat ini saudara adalah salah satu ayat yang paling sulit untuk dimengerti saya pernah korba berseri surat 1 Petrus ini dan saya masih ingat sekali Martin Luther di dalam tafsirannya berkata ini ayat yang paling sulit di dalam Alkitab saya jujur tidak ngerti artinya apa bayangkan Martin Luther saja ngomong dia tidak ngerti apalagi kita tetapi malam ini kita tidak bisa mengupas ayat ini sampai mendetil karena ini cukup rumit saudara baca 10 tafsiran saudara menemukan 8 atau 9 pandangan yang berbeda tentang ayat ini tetapi ada dua hal yang ingin saya tekankan kepada kita secara singkat saja pertama saya harus mengatakan saudara Alkitab Bahasa Indonesia kita LAI ini salah terjemahan ini terjemahnya fatal salahnya ini ya memberitakan Injil kata yang dipakai disini memberitakan Injil ini salah saudara sebab bahasa Yunani yang dipakai itu adalah keruso proklim bukan evangelion atau evangelize menginjili jadi Yesus ini pergi ke tempat ini yang disebut penjara ini saudara bukan untuk memberitakan Injil tidak ada kata evangelize kalau Petrus di dalam ayat yang lain ketika berbicara tentang memberitakan Injil dia pakai kata evangelize ya bahasa Yunani evangelion nah saudara disini dia pakai kata keruso yang artinya itu proklim memproklamasikan mendeklarasikan jadi ketika Tuhan Yesus pergi ke penjara kepada roh-roh orang yang di dalam zaman Nuh ya ayat di atasnya apa sebenarnya Tuhan Yesus lakukan disitu saudara jelas dia bukan memberitakan Injil saudara ayat ini bukan bicara post-mortem evangelism saya lebih setuju pandangan John Calvin di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus pergi ke penjara dia bukan memberitakan kabar baik justru dia memberitakan kabar buruk dia memproklamasikan memberitakan tentang penghukuman kepada roh-roh di dalam penjara yaitu orang-orang di dalam zamannya Nuh yang tidak mau bertobat saya lebih setuju ini tafsiran atau ini arti yang lebih tepat dari ayat ini ya kita tidak bisa panjang lebar saudara tetapi saya langsung kepada poin pandangan ini Yesus bukan pergi ke penjara ini memberitakan Injil justru Yesus memberitakan penghukuman kepada mereka ya jadi saudara inilah pandangan ketiga yang mengatakan bahwa neraka adalah tempat pembinaan yang terakhir saudara pandangan keempat mengatakan neraka ini adalah tempat pemulihan saya analogikan sebagai rumah sakit ya walaupun tidak tepat orang masuk rumah sakit tujuannya cuma satu sembuh waras pulang sehat orang-orang yang di dalam pandangan keempat ini mengatakan neraka ini tempat pemulihan orang yang masuk di situ akan disembuhkan oleh Allah menjadi baik kembali ya kalau tadi yang pembinaan itu kan kalau kamu mau nurut ya bertobat kalau kamu mau bertobat ya kamu akan diselamatkan tetapi pandangan keempat ini itu adalah pandangan yang paling ekstrim saudara Tuhan akan memulihkan dan biasanya pandangan ini sering dikenal dengan istilah universalisme dari kata universe dunia jadi saudara pandangan ini pada intinya mengajarkan nanti pada waktu akhir zaman semuanya Tuhan akan selamatkan seluruh dunia universe seperti keadaan sedia kalah jadi seperti komputer kalau hang rusak direset pencet dan berreset akan dia loading dari awal semua akan berjalan dengan normal jadi saudara pandangan ini kira-kira seperti itu saudara nanti pada waktunya Tuhan akan riset semua seluruh ciptaan yang chaos ini akan menjadi baik termasuk dosa dihapuskan tidak ada lagi penghukuman dan tidak ada yang binasa ya istilah di dalam bahasa Yunani itu apokatastasis ini berarti restoration of universe Tuhan kembalikan saudara John Sanders mengomentari pandangan ini mengatakan dari empat pandangan tentang natur neraka pandangan ini yang paling kontroversial diantara kaum injili saudara karena sebagiannya mayoritas orang orang injili menganggap ini atau menganggap universal salvation ini bukan pilihan atau bukan pandangan kaum injili jadi ini sesuatu yang sangat kontroversial dari pandangan pandangan yang lain tidak ada neraka semua akan Tuhan selamatkan saudara jangan heran ini bukan ciptaan teolog abad ke 20 lagi ini sudah ada sejak bapak bapak gereja saya tunjukkan Bardasain of Edesa Oregon ini bapak gereja yang terkenal sekali Oregon Gregory of Nissa Clement of Alexandria Evagrius Athanasius Athanasius ini yang mencetuskan istilah trinitas saudara salah satu pendukung doktrin trinitas juga pandangannya seperti ini Basil of Caesarea Gregory Nassiansen dan kitab-kitab di luar alkitab kita Apocalypse of Peter The Oath of Solomon The Act of Thomas ini semua kitab-kitab di luar alkitab kita Acts of Paul Entekla dan teolog abad ke-20 Robin Perry Thomas Talbot dan lain-lain dan sebagainya saudara pandangan ini berbicara bahwa suatu saat semua orang akan diselamatkan ini saya garis bawain nanti saya akan berbicara tentang kitab ini Apocalypse of Peter misal saudara Oregon mengatakan kejahatan itu tidak ada di awal penciptaan dan tidak akan ada selama-lamanya iblis the devil dapat dikembalikan menjadi penghulu malaikat jadi nanti pada waktunya saudara iblis itu Tuhan akan rubah kembali jadi malaikat tidak ada lagi iblis tidak ada lagi yang namanya dosa tidak ada lagi yang namanya evil atau kejahatan atau malaikat-malaikat yang jahat dan sebagainya tidak ada nah ajaran Oregon ini diteruskan oleh Gregory Nissa salah satu Bapak Kapadokia nah setelah kebangkitan dijanjikan kepada kita tidak lain tidak bukan adalah restorasi dari kejatuhan kejatuhan mereka di dalam masa yang lampau dibawa kembali kepada seperti Firdaus ya yang telah hilang nah saudara lihat ini adalah pandangan daripada universalisme semua nanti akan Tuhan riset Tuhan kembalikan seperti keadaan sebelum kejatuhan di dalam dosa tidak ada iblis tidak ada neraka tidak ada dosa tidak ada kejahatan tidak ada semuanya yang ada pokoknya sebelum kejatuhan manusia dalam dosa ya nah kelompok ini saudara terjadi sedikit perbedaan pandangan jadi neraka itu tetap ada atau enggak ya neraka itu tetap ada penghukuman atau enggak nah saudara sekarang saya berikan pandangan dari Robin Perry ya Robin Perry ini penganut universalisme orang abad ke-20 mengatakan apakah ini berarti kelompok atau pandangan kaum universalis tidak percaya kepada penghakiman akhir jaman oh enggak kata dia ya tetap ada penghakiman akhir jaman tetapi nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya semua akan dibebaskan dari neraka tidak ada tidak ada saudara neraka jadi mau ada sementara atau enggak ada pokoknya ujung-ujungnya nanti tidak ada penghukuman kekal semua akan Tuhan sembuhkan pulihkan seperti sedia kalah dari mana ajaran ini mereka sekali lagi pakai berbagai ayat di dalam Alkitab saya berikan beberapa 2 Korintus 5 19 sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami saudara perhatikan ya mendamaikan dunia berarti dunia ini akan diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus enggak ada namanya neraka enggak ada namanya penghukuman mungkin didamaikan kok 1 Korintus 15 28 tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus maka ia sendiri sebagai anak akan mentaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua Allah menjadi semua di dalam semua berarti semua juga akan diperdamaikan dengan Kristus enggak ada penghukuman kekal jadi saudara ini adalah 2 ayat yang jadi dasar universalisme ini 4 pandangan tentang neraka yang muncul di dalam sepanjang sejarah gereja dari awal berdiri gereja hingga hari ini dimana posisi kita dimana pandangan kita saudara dari 4 pandangan ini kita tidak sempat menguraikan memberikan counter satu persatu karena tidak memungkinkan tetapi di dalam pandangan ini saya ingin menyatakan saudara saya tetap berpandangan bahwa neraka adalah tempat penghukuman yang bersifat kekal ini pandangan pertama tadi ini pandangan klasik saudara neraka itu tempat penghukuman kekal alkitab ngomong sudah jelas saudara alkitab itu bukan tempat pembinaan atau pemusnaan apalagi pemulihan bagi orang berdosa ini pandangan-pandangan yang menurut saya keliru memahami tentang neraka di dalam alkitab jelas saudara neraka berulang kali digambarkan dikatakan diajarkan adalah tempat penghukuman yang bersifat kekal berarti tidak ada kesempatan saudara tidak ada lagi second chance tidak ada lagi post-mortem evangelism atau post-mortem salvation kesempatan satu-satunya adalah selama orang itu masih hidup di dalam dunia ini kenapa bisa demikian karena alkitab yang ngomong ibrani 9 27 ya sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja sesudah itu dihakimi jadi manusia ditetapkan bukan hanya mati satu kali saja manusia juga ditetapkan hidup satu kali saja setelah itu mati satu kali saja dan setelah itu ada penghakiman tidak ada kesempatan kedua dan sebagainya ya ini didukung dari wahyu 20 ayat 10 dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan api palsu itu mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya bukan sementara bukan dihancurkan saudara bukan dipulihkan disiksa sampai selama-lamanya saudara bagaimanakah dengan anda semua yang mengikuti materi yang mengerikan ini ya kalau saudara ingin dibebaskan dilepaskan dari hukuman kekal neraka tidak ada jalan lain saudara bukan dengan berbuat baik bukan melakukan syariat syariat agama tetapi hanya satu jalan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu maka engkau akan dibebaskan kau diperdamaikan dengan Allah dan kau diluputkan dari hukuman kekal neraka ini yang Alkitab katakan kepada kita ya saudara sekalian materi utama saya sudah selesai hari ini tetapi malam ini saya akan memberikan sebuah ekskursus singkat kepada saudara ekskursus itu apa ekskursus adalah pelajaran tambahan di luar materi utama tetapi masih berhubungan sebenarnya saya agak males ya saya paling ogah membahas ekskursus ini saudara tetapi karena ini masih berkaitan erat saya tergerak untuk sekalian membicarakan supaya saudara mendapatkan wawasan yang lebih tepat dan lebih utuh tentang neraka ya saudara apa yang saya akan berikan ini ini berkaitan dengan banyaknya klaim saudara orang yang pergi ke neraka misal ya saudara tahun 76 ada buku yang ditulis A Divine Revelation of Hell saya pernah baca buku ini waktu saya SMP kalau tidak salah saya sampai ketakutan gemeter luar biasa baca buku ini di dalam ketidakmengertian saya ya lalu tahun 98 ada orang yang juga pergi ke neraka 23 menit di neraka tahun 98 peristiwanya kalau ini 40 hari 40 malam terus setiap malam diajak oleh Tuhan Yesus ditunjukkan neraka siksaan-siksaan dan sebagainya yang ini 23 menit dan yang ini saudara tahun 2000 ada orang yang juga mengklaim diajak Tuhan Yesus jalan-jalan ke neraka ditunjukkan neraka diberikan judul A Trip to Hell nah saudara apa yang kita mau bahas pada malam hari ini kalau saudara membaca saya anjurkan tidak usah dibaca tapi kalau saudara iseng-iseng mau baca buku-buku seperti ini saudara akan menemukan ada persamaan di dalam kesaksian-kesaksian mereka saya hanya menyoroti satu saja ada persamaan nah persamaannya itu apa saudara semua orang yang diajak Tuhan ke neraka itu selalu ngomong di dalam kesaksian mereka menceritakan penyiksaan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia jadi ini tidak ada persamaan menemukan makhluk yang aneh-aneh menyiksa manusia macam-macam saya berikan cuplikannya ya satu kalimat satu kalimat saja misal saudara di dalam buku Divine Revelation of Hell dikatakan aku melihat jiwanya seorang manusia dan ketika saya melihatnya demons ya roh-roh jahat menusukkan tombaknya kepada jiwa orang tersebut yang ada di dalam peti mati ya saya tidak mengerti suatu di neraka kok bisa dapati mati ya siang dan malam dia disiksa dan Tuhan berkata dia ada di sini karena setan dan setan lah atau iblislah yang menyiksa dia oke ya kedua dari buku A Trip to Hell ini tidak ada bukunya saya screenshot dari salah satu website yang menceritakan pemajang semua saudara kesaksiannya saya cuplikkan saya kekira wanita itu dibebaskan karena telah memenuhi permintaan mereka ternyata dugaan saya keliru salah satu roh jahat itu menyodok wajah perempuan itu dengan senjata yang bentuknya aneh kemudian menggaruk wajahnya dengan senjata yang sama dengan kasar dan cepat kulit wajah wanita itu terkelupas bersamaan dengan teriakan dan jeritan kesakitan wanita malang itu darah segar menyembur dari luka di wajahnya dari luka yang mengangah teriakan kesakitan terdengar sangat menyanyat hati wajahnya tampak mengerikan akibat tindakan brutal dari iblis ini di saat yang bersamaan saya melihat roh jahat yang lain muncul dari balik kerumunan menarik lidah wanita ini hingga putus jeritan kesakitan melolong-lolong keluar dari mulut tanpa lidah ini nah kalau saudara teruskan nanti ada perkataan lalu lidahnya keluar lagi ditarik lagi putus keluar lagi terus sampai seperti itu selama-lamanya dari 23 menit di neraka dikatakan di dalam satu mental yang ketakutan saya merasakan satu hal yang sulit untuk digambarkan ya meminta ampun dari roh jahat itu hanya hanya membuat mereka semakin ingin untuk menyiksa saya jadi yang di dalam kesaksian ini saudara dia yang disiksa ya kalau tadi dua itu mereka melihat orang lain tapi di dalam buku ini dia yang disiksa saya sangat sadar dengan satu fakta bahwa tidak ada cairan yang keluar dari luka saya tidak ada darah tidak ada air tidak ada apa-apa dan pada saat ini saya tidak berhenti terheran-heran saudara sampai disini saudara akan menemukan aneh ya tadi ngomong doarannya ngocor-ngocor disini justru ngomong tidak ada darah yang benar yang mana saudara tidak tahu tapi poin saya bukan ini saudara ada hal lebih serius yang mau saya tunjukkan saudara di dalam tiga kesaksian ini semua ngomong disiksa oleh iblis disiksa oleh iblis padahal saudara di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang menunjukkan iblis itu sebagai penyiksa di dalam neraka saudara tidak ada saudara nah kalau begitu dari mana imajinasi ini muncul kok semua ngomong iblis itu menyiksa orang berdosa di dalam neraka sebelum menjelaskan itu saya akan tunjukkan beberapa ayat ketika kita berbicara tentang ini saudara kembali kepada demonologi doktrin 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 setan doktrin tentang neraka di dalam wahyu 12 ayat 9 dikatakan dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malekat-malekatnya jadi saudara ini satu penglihatan bahwa iblis itu dilemparkan ke bumi ketika memberontak kepada Tuhan bersama dengan malekat-malekatnya demons lukas 10 ayat 18 lalu kata Yesus kepada mereka aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit jatuh dari langit matius 25 41 dan ia akan berkata juga kepada mereka yang disebelah kirinya enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk enyalah ke dalam api kekal yang telah tersedia untuk siapa saudara iblis dan malekat-malekatnya oke ya beberapa ayat lagi wahyu 20 ayat 10 yang tadi kita sudah baca dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya yang disiksa siapa saudara iblis dan malekat-malekatnya ya matius 8 29 dan mereka itu pun berteriak katanya apa urusanmu dengan kami hai anak Allah adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya saudara-saudara ini sebagian ayat-ayat dari perkataan Tuhan Yesus penglihatan Yohanes tentang surga dan neraka tidak ada saudara satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan manusia itu disiksa oleh iblis di dalam neraka tidak ada saudara silakan cari di dalam Alkitab saudara mungkin Alkitab saya beda dengan Alkitab saudara cari tunjukkan kepada saya satu ayat dimana iblis itu menyiksa manusia di dalam neraka bahkan ayat-ayat ini mengindikasikan saudara di neraka saat ini itu tidak ada iblis dan setan saudara atau iblis dan anak buahnya kenapa? karena mereka itu sedang dibuang ke bumi untuk menggoda manusia untuk merusak manusia dan mereka itu nanti baru dihukum pada waktu kristus datang kedua kali adakah kau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya iblis itu tahu saudara suatu saat dia akan dihukum nah bagaimana kok bisa dikatakan iblis yang menghukum kita atau menghukum orang berdosa di neraka menyiksa manusia padahal Alkitab ngomong mereka lah yang akan disiksa oke ya ini satu lompatan logika yang luar biasa saudara nah sekarang saya ketunjukkan dari mana saudara kok dari zaman ke zaman orang selalu ketika berkata diajak Tuhan ke neraka selalu berkata hal yang sama iblis menyiksa manusia dalam bentuknya yang macam-macam saudara tadi di depan saya telah menyinggung sebuah kitab Apocalypse of Peter nah saudara kitab inilah saudara sebuah kitab non-canonical ya kitab yang tidak masuk di dalam Alkitab kita tetapi kitab ini telah beredar luas di dalam abad kedua yang isinya menceritakan Yesus itu memberikan penglihatan tentang surga dan neraka kepada Petrus nah saudara harus tahu ya di dalam masa gereja mula-mula itu kitab yang beredar itu ada ratusan kitab salah satunya itu kitab ini Apocalypse of Peter juga ada Gospel of Judas dan sebagainya mereka itu sengaja memakai nama-nama tokoh-tokoh Alkitab supaya kitabnya itu dibaca saudara kitabnya menarik dan dibaca orang nah kitab ini ini berbicara tentang surga dan neraka dan ketika berbicara tentang neraka saya ingin mengatakan saudara kitab ini menggambarkan siksaan neraka yang paling vulgar saudara dari semua kitab yang lain dan hukuman yang digambarkan dilukiskan di dalam kitab Apocalypse of Peter ini itu memakai prinsip lektalionis yaitu mata ganti mata jadi di dalam kitab inilah muncul orang yang suka berbohong dipotong lidahnya lalu muncul lagi lidahnya potong lagi muncul lagi potong lagi terus sampai dalam kekekalan merasakan kesakitan apa yang diperbuat selama hidupnya orang yang matanya cabuli cungkil matanya tumbuh lagi cungkil terus orang yang suka berjir potong kemaluannya tumbuh potong terus nah inilah lektalionis ya ini ada di dalam kitab Apocalypse of Peter ini dan di dalam kitab ini saudara sepanjang saya menyelidiki saya menemukan ada yang ada pasal-pasal tertentu ayat-ayat tertentu disiksa oleh tormenting angel malaikat penyiksa tetapi juga sering dilakukan oleh evil spirit roh jahat yang menyiksa manusia di dalam neraka ya apa yang saya jelaskan ini hubungkan dengan kesaksian-kesaksian tadi saudara ini muncul di dalam Apocalypse of Peter dan kitab ini kemudian mempengaruhi kitab-kitab non-canonical lain yang berbicara tentang neraka misalnya Apocalypse of Paul macam-macam saudara semuanya ketularan juga menggambarkan hal yang sama nah inilah kitab pertama Apocalypse of Peter yang berbicara tentang siksaan di dalam neraka nah saudara di dalam abad pertengahan ada satu buku lain yang juga mempengaruhi jutaan orang selama ribuan tahun gambaran tentang neraka dan iblis kitab itu adalah yang namanya Inferno ya Inferno neraka saudara kitab ini ditulis oleh seorang abad pertengahan dia bukan teolog saudara sebenarnya ya semacam pujanggalah penulis Dante Alighieri ya nah saudara Dante ini menulis sebuah seri divine comedy buku pertama itu judulnya Inferno buku kedua itu nanti judulnya Purgatorio buku ketiga Paradiso jadi pokoknya tentang akhir jaman semua dan di dalam buku itu Dante juga mengatakan dia pergi ke neraka di neraka itu dia melihat berbagai macam siksaan melihat makhluk-makhluk yang mengerikan luar biasa sehingga banyak teolog berkata saudara Dante ini jangan-jangan dipengaruhi oleh buku tadi Apocalypse of Peter karena mirip sekali menggambarkan siksaan di dalam neraka dan Dante mengatakan ketika dia ke neraka dia bertemu dengan banyak orang-orang pada zaman dahulu ya nah saudara saya ingin memberikan sedikit gambaran ya ini buku salah satu bentuknya sebenarnya buku ini bentuknya banyak nah konsep neraka Dante itu adalah seperti lingkaran yang kerujut ke bawah saudara jadi neraka yang paling atas ini hukumannya paling ringan makin ke bawah makin ringan sampai tingkat ke sembilan ke bawah ini yang menyiksa sendiri adalah Lucifer dan dia menggambarkan sama seperti Apocalypse of Peter Lactalionis siksaan Tuhan itu sama seperti dosa yang diperbuat selama orang itu hidup jadi dia membagi neraka menjadi sembilan tingkatan atau sembilan ruangan mulai limbo tempat tempat awan nafsu orang yang suka makan orang seraka orang marah bidat dan seterusnya sampai Trageri ini adalah pengkhianatan dan dia mengatakan disinilah saya melihat Judas Iscariot di siksa Lucifer saudara-saudara siksaan-siksaan disini yang digambarkan oleh Dante ini juga kadang-kadang aneh-aneh lucu-lucu dan juga mengerikan jadi misalkan dia mengatakan di dalam ruang heresi bidat dia berkata orang-orang tukang ramal tukang sihir sama setan sama Lucifer kepalanya dipeluntir ke belakang sehingga dia tidak bisa menatap masa depan tidak bisa meramal masa depan lagi sehingga dia jalannya mundur nah misalkan seperti itu dan saudara mungkin pernah melihat atau mendengar orang dihukum di neraka di dalam kotoran manusia dicemplungkan di entas dicemplungkan terus dalam kekekalan itu muncul di dalam bukunya Dante saudara jadi saudara-saudara saya ingin mengatakan pada malam hari ini saudara tidak pernah membaca Apocalypse of Peter saudara saya yakin juga tidak pernah baca bukunya Dante Inferno tapi setiap kali saudara mendengar kata neraka dan iblis selalu gambaran saudara kan sama iblis itu keluar tanduknya bawa senjata macam-macam ada ekornya dan lain-lain betul kan dari mana saudara gambaran itu muncul kalau saudara tidak pernah baca Dante tidak pernah baca Apocalypse of Peter inilah saudara buku ini telah mempengaruhi jutaan manusia mempengaruhi sejak di dalam abad pertengahan hingga hari ini konsep tentang iblis dan neraka sehingga ini sekarang saya tunjukkan ketika orang di abad pertengahan menggambarkan tentang neraka gambarnya kira-kira seperti ini lihat binatang aneh-aneh bertanduk yang menyiksa adalah iblis ini semua tidak ada di dalam alkitab kita itu dipengaruhi oleh Dante tercetak di dalam alam bawah sadar kita bahwa di dalam neraka yang menyiksa adalah setan bentuknya macam-macam ini semua adalah lukisan abad pertengahan tentang neraka lihat saudara yang menyiksa adalah setan bentuknya macam-macam dan sebagainya saudara tidak tidak pernah membaca tapi saudara mental ini gambarannya tercetak di dalam alam bawah sadar kita dari film yang saudara lihat dari komik yang saudara baca atau dari gambar-gambar lukisan abad pertengahan seperti ini tercetak di dalam mental bawah sadar kita maka jangan heran saudara semua orang yang memberikan kesaksian mengklaim diri diajak ke neraka isinya selalu sama seperti ini ini adalah alam bawah sadar kita saudara yang kita tidak sadari kita nonton kita lihat dan sebagainya ya ini jawabannya saudara kenapa kesaksian orang pergi ke neraka isinya ya selalu begitu padahal Alkitab ngomong iblis itu makhluk roh saudara tidak ada ekornya saudara tidak ada tanduknya tidak ada sayapnya tidak bawa garuan apa tombak macam-macam tidak ada saudara saudara sekarang mulai mengerti ya inilah sebabnya saudara mengapa kesaksian itu selalu mirip-mirip Francis Schaeffer di dalam bukunya mengatakan ya bahwa di dalam perkembangan kaum unsur-unsur humanistik di dalam masa renaissance Dante mengikuti secara tidak sadar seperti Thomas Aquinas menggabungkan kekristenan dengan klasikal pagan world ya dunia kekafiran di dalam semua karyanya saudara-saudara saya malam ini kenapa memberikan penjelasan ini karena kesaksian-kesaksian ini ini laris manis seperti kacang goreng saudara dan banyak orang Kristen begitu gampang untuk menerima dan mempercayainya padahal kalau kita kembali ke prinsip sholah skriptura saudara kita harus ingat bahwa yu Allah tentang surga dan neraka itu sudah cukup di dalam Alkitab betul kan saudara percaya prinsip sufficiency of scripture kecukupan dari Alkitab Alkitab itu sudah cukup saudara jangan ditambahi imajinasi manusia kita lagi orang-orang yang mengklaim kesaksian-kesaksian seperti ini itu tidak sadar sedang menambahkan wahyu baru yang Alkitab sendiri tidak katakan dan saya memiliki keyakinan saudara kalau Tuhan ingin menyatakan neraka lebih detil dari yang tercatat di dalam Alkitab Tuhan pasti akan memberikan wahyunya itu kepada para rasul dan dicatat di dalam Alkitab jadi untuk hal-hal yang tidak dituliskan di dalam Alkitab ya kita harus menerima sholah skriptura saudara jangan ditambah-tambahi dengan wahyu baru dengan imajinasi dari Dante dan sebagainya ulangan 29 ayat 29 hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya dan seterusnya ya oke saya berhenti sampai disini ini ekskursus supaya kita semakin memahami dengan tepat dan benar saya kembalikan ke